Kepala Kantor Pertanahan, Kantah, Jakarta Timur Sudarman Harjasa Putra dicopot dari jabatannya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, APIP, Selasa, 21 Maret 2023. Kepala Birohubungan Masyarakat Kementerian ATR, BPN Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan pencopotan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan yang dilakukan kepada Sudarman Harjasa Putra. Kekayaan Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Jakarta Timur Sudarman Harjasa Putra menjadi sorotan usai istrinya diduga kerap memamerkan kemewahan di media sosial. Pada selasa 21 Maret Sudarman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan harta kekayaan. Dalam pemeriksaan Sudarman ditemani oleh istrinya, VP. Mereka mengapresiasi yang bekerja secara profesional dalam proses klarifikasi. VP menyatakan bahwa tuduhan di media sosial mengenai harga barang yang dimilikinya tidak benar. Sudarman tercatat memiliki kekayaan senilai 14,7 miliar rupiah dengan salah satu aset berupa tanah dan bangunan senilai 5,39 miliar rupiah di Jakarta Selatan. Diedit, pukul 13.14. Tutup. Terima kasih telah menonton!